Terus lebih cepat Ini terakhir satu menit Jadi hasil ini biar Nah inilah hasil Akhirnya Jadi sangat mantap Oke pada kesempatan ini Saya ingin berbagi tutorial Kepada teman-teman semua Yang ingin berjualan play chicken Yang mana Resep yang saya bagikan ini Dan tata cara yang saya bagikan ini adalah Murni dari Pranchise Jadi ini adalah sebenarnya Play chicken yang saya sampaikan ini Tata caranya adalah murni dari franchise Tetapi saya tidak akan sebutkan itu Dari franchise mana karena Bisa Dengan untuk menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan Jadi Rasa yang betul-betul Murni dari franchise Jadi memang Rasanya pasti enak banget Oke Kita mulai saja Tapi sebelum itu Buat teman-teman yang Belum men-subscribe channel kami Tolong dibantu di-subscribe Demi semangat kami untuk terus berkarya Dan membagikan konten-konten yang menarik buat Anda Bahan-bahan yang kita butuhkan Seperti saya sampaikan di video saya Setiap satu dan setiap dua Ini ada ayam marinasi yang Sudah dibumbui dan sudah dimarinasi pakai bumbu Yang sudah didiamkan selama Dua-satu hari Untuk biar meresap bumbunya Ini satu setengah kilo, lima belas spesies Yang kedua Tepung Lencana Merah Kita pakai dua kilo Kita juga memakai tepung tapioca merek Rosebrand Dan minyak kita butuhkan 4 liter Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah Bumbu biang tepung Nah seperti ini Ini kalau saya beli Karena ini karena franchise Jadi otomatis ini sudah ada mereknya sebenarnya Tapi saya tidak enak menyampaikan Tetapi Anda bisa mendapatkan tepung Mohon maaf Bumbu biang Tepungnya ini Ini beratnya 75 gram Jadi yang kalau di online mungkin dalam bentuk kiluan Jadi Anda tinggal timbang 75 gram Itu untuk satu kilo tepung Satu kilo tepung Bumbu kita campur dengan satu bumbu Satu saset ini Yang beratnya 75 gram Tapi kalau Anda membeli di online Kalau tidak dalam bentuk sasetan Anda bisa gunakan Beratnya 75 gram Atau sesuai dengan Ketentuan yang disampaikan di dalam bungkus Anda Di mana Anda membeli Bumbu biang tepung Jadi di toko online banyak ada Karena karena saya kan Memakai Perancis Otomatis kita harus beli di Tempat perancis kita Jadi ini sebenarnya Rahasia sekali Tetapi saya ingin Membagikan video ini Kepada Anda semua Untuk Sama-sama memajukan Ekonomi di keluarga kita Oke selanjutnya Kita Menuju proses penepungan Pertama-tama Kita masukkan Tepung terigunya Sejumlah Dua kilo Sebenarnya Untuk Satu setengah kilo Ini akan Ada sisa sebenarnya Mungkin terpaket Suma satu kilo saja Tapi kita masukkan Dua kilo Tepung terigu Lencana Merah Dan kita masukkan Tepung tapioca Sejumlah Empat sendok Jadi satu kilo Dua sendok Tepung tapioca Kalau ini dua kilo Jadi memakai Empat sendok Tepung tapioca Setelah itu Kita masukkan Bumbu Bumbu Biang tepungnya Sejumlah Satu setengah bungkus Jadi satu bungkus Beratnya 75 gram Jadi kalau Anda beli Online Yang Beratnya Satu kilo Anda Timbang sendiri Cukup Memakai 75 gram Atau sesuai dengan Ketentuan yang Diamanatkan Di Bumbungkusnya Seperti itu Setelah itu kita campur Kita campur Dulu aduk rata Sambil menunggu Bahan-bahan yang lain Kita campur rata dulu Setelah tercampur rata Selanjutnya adalah Kita mulai proses penepungan Kita masukkan Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Uah Ayam Kita masukkan Dan Anda juga harus Sudah siapkan Minyaknya Sudah mulai Panas Jadi proses Proses penepungan ini Bersamaan juga dengan Proses Minyaknya juga Biar Sudah dihangatkan Seperti itu Jadi kita Proses penepungan Kita aduk-aduk Seperti ini Dipercepat sedikit Dipercepat sedikit Ini kurang lebih Satu menit Kurang lebih Satu menit Diaduk-aduk terus Jangan sampai Kurang cepat Nanti hasilnya Kurang Renyah Kurang garing Nanti hasilnya Jadi harus Cepat Sudahnya Oke Cukup Kita jelupkan Kedalam wadah Yang sudah Dikisih air Seperti ini Dijelupkan terus Sampai habis Semua Selanjutnya Kita melakukan Proses penepungan Yang kedua Dijelupkan Dijelupkan Seperti ini Kita aduk cepat Jadi Tahapnya semakin cepat Jadi biar hasilnya Nanti crispy Seperti ini Terus Diaduk cepat Dan proses pengadukannya ini Kurang lebih 40 Sampai 1 menit Jadi Boleh Kendor Memang harus cepat Itu yang menentukan hasil Oke Saya rasa cukup Kita menuju Pencurupan yang kedua Dijelupkan lagi Seperti ini Jadi Sebelum ini Disiapkan Juga Anda harus Memastikan Minyaknya Harus Betul-betul Sudah panas Jadi kalau tidak panas Nanti hasilnya Kurang bagus Dan ini sudah kelihatan Ini pencurupan yang kedua Baru penepungan dua kali Jangan harus semua Terjelup ke air Harus semua terjelup ke air Jangan sampai tidak terjelup ke air Ayo Setelah itu diriskan Sapi sebelum Sebelum ini Proses terakhir Jadi dipastikan dulu Minyaknya Minyaknya hangat dulu Jadi Anda bisa Diamkan dulu Anda bisa diamkan dulu ini Sampai menunggu Minyaknya Hangat Karena Kalau minyaknya kurang hangat Anda bisa masih Mendiamkan dulu disini Tapi jangan ditepung Kalau diamkan di air Masih bisa Seperti itu Kita cek dulu Panasnya Selanjutnya Kita melakukan penepungan yang Ketiga Dan ini minyaknya Sudah Sudah betul-betul panas Kita masukkan lagi Proses penepungan yang ketiga Harus di cepat Ini biar hasilnya Bagus Lebih cepat lagi Terus lebih cepat Ini terakhir Satu menit Jadi hasilnya Biar Griting Griting Lebih cepat lagi Oke Sudah cukup Kita coba Satu dulu Sayapnya Diambil Kita tes dulu Dimasukkan Apakah sudah panas Ya Sudah hangat Ayo kita masukkan Seperti ini Di Di Ucap-ucap Ya Dimasukkan lagi Terus Seperti itu Ya Terus Khususnya Jadi biar Kelihatan Griting Harus di Naik Torukan Seperti itu Jadi biar Kelihatan Nanti Gritingnya Bisa ditunjukkan Hasilnya Gritingnya Seperti apa Diamkan Diamkan Hasilnya Seperti ini Yuk Jadi kita Pengorengan Ini kurang lebih 10 menit 10-12 menit Kita proses Pengorengannya Ini Jadi dalam proses Menunggu 10-12 menit Jadi Terus Sesekali Itu diaduk Yardak Saling menempel Dan akhirnya Sudah cantik sekali Sudah kelihatan Griting Gritingnya Sudah kelihatan Selanjutnya Ini sudah 10-12 menit Jadi Perasaan Sudah Mau Diangkat Jadi Apinya Agak Stabilkan Jadi biar Biar Rasulnya Lebih bagus Dan hasilnya Sangat cantik Nah Seperti ini Penampilannya Jadi Sangat cantik Sekali Jadi Kalau Anda Mau jualan Dan hasilnya Pasti luar biasa Disukai oleh Konsumen Oke Yang ini Barulah Juga Yang lagi 8 Trisis Itu Kita Proses penempungan Yang pertama Sepertinya Sengit terus Di Gedor Gedor Jadi biar Nanti agak Griting Hasilnya Jadi Biar sampai habis Sampai tercelup Semua Langsung Diangkat Dimasukkan Kedalam Repung Harus Diaduk Cepat Di Prosesnya 40 Sampai 1 Menit Dan Pergerakannya Harus Cepat Itu yang Menyebabkan Nanti Keriting Jadi Kalau Lampat Nanti Hasilnya Tidak Keriting Jadi Ini Kunci Kunci Sekali Dalam Pembuatan Red Chicken Oke Sudah Diangkat Sudah Kelihatan Keriting Keriting Coba Ditunjukkan Sudah Mulai Kelihatan Keriting Ayo Ini baru Penepungan Kedua Tinggal Penepungan Lagi Sekali Selanjutnya Kita Ruang Lagi Kedalam Tepung Ini Yang Terakhir Yang Ketiga Pastikan Minyaknya Sudah Panas Wajib Panas Kalau Tidak Panas Tidak Bagus Ayo Dimasukkan Cepat Yang Terakhir Ini Paling Cepat Jadi Hasilnya Biar Keriting 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 Terakhir Terakhir Sudah Kelihatan Keriting Kurang lebih 40 Sampai 1 Menit Semakin Cepat Semakin Bagus Biar Hasilnya Keriting Oke Dirasa Cukup Ayo Silahkan Dimasukkan Kedalam Harus Digetarkan Biar Keriting Coba Lihat Keriting Ya Ayo Masukkan Biar Seperti Ini Minyaknya Dilihatkan Pahannya Seperti Ini Terus Seperti Ini Biar Keriting Harus Digitar Gedarkan Biar Keriting Kelihatan Nah Seperti Ini Coba Lihatkan Pahannya Masukkan Ya Ini Ini Adalah Sayapnya Keritingnya Bagus Banget Ayo Dimasukkan Kita Tunggu Sampai 10 Menit Jadi Betul-betul Dijaga Harus Tidak Boleh Terlalu Besar Sekali Tapi Di awal Harus Panas Distabilkan Disesuaikan Kurang Lebih Menunggu 10 Menit Oke Sudah Berjalan Waktu Sampai 8 Menit Jadi Bolak Balik Jadi Biar Ayang Bawah Di bawah Ke atas Seperti Itu Jadi Biar Merata Panasnya Jadi Kematangannya Pun Merata Ini Sudah Hampir Selesai Karena Warnanya Sudah Kuning Kecaplatan Selanjutnya Kita Angkat Diangkat Sudah Matang Dekat 10 Menit Dan Hasilnya Betul-betul Keriting Nah Inilah Hasil Akhirnya Jadi Sangat Mantap Dan Bentuknya Sangat Bagus Dan Crispy Banget Dan Bentuknya Hasilnya Sangat Cantik Sekali Jadi Anda Siap Jualan Jadi Ini Adalah Resep Asli Dari Franchise Fried Chicken Yang Sebelumnya Saya Memang Ada Royalty Untuk Membayar Saya Kasihkan Pembungkusnya Tapi Meritnya Tidak Saya Sampaikan Nah Seperti Ini Inilah Pembungkusnya Yang Franchise Saya Jadi Saya Bagikan Gratis Resepnya Ini Kepada Teman-teman Yang Ingin Berjualan Karena Saya Punya Keinginan Untuk Memajukan Teman-teman Semua Yang Ingin Berjualan Fried Chicken Berikut Saya Sampaikan Keuntungan Dan Kerugian Dari Penjualan Fried Chicken Ini Ini Seperti Saya Sampaikan Nah Penjualan Ayam Fried Chicken Ini Sayapnya Ada Dua Ini Kan 16 Semua 16 Pisis Sayapnya Dua Dua Buah Kali 7000 18.000 Paha Dua Itu Harganya 8.000 16.000 Dada Jumlahnya 12 Jadi Totalnya 16 16 Potong Jadi Ini Mendapatkan Penjualan 138 Biaya Minyaknya Tadi Memakai Sebenarnya 4 liter Tapi Yang habis Cuman 1 liter Jadi 3 liter Itu Masih Tersisa Banyak Dan Bumbunya Itu Kurang Lebih Habis 4.000 Tepung Lencana Tadi Memakai 2 Kilo Tapi Yang Terpakai Hanya Setengah 1 Kilo Dan Tidak Sampai 1 Kilo Itu 63 500 Jadi Setelah Penjualan Dikurangi Biaya 138 Dikurangi 74 500 Itu 138 Dikurangi 63 500 Itu Mendapat Keuntungan 74 500 Jadi Untung 117 Persen Jadi Untungnya 117 Persen Jadi Kalau Anda Bisa Menghabiskan Bisa Sampai 10 Kilo Jadi Bisa Dihitung Sehari Di Rombong Yang Anda Jualan Yang Tepatnya Strategis Jadi Bisa Dihitung Berapa Keuntungan Dari Penjualan Anda Bersih Setiap Harinya Seperti Itu Dan Ini Sangat Cantik Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menyimak Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Kami Channel Bali Maret